hai oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua mudah-mudahan baik-baik saja teman-teman ya Nah jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas gimana sih cara mengatasi lag dan patah-patah saat lagi bermain game ya guys ya dan apa aja upaya-upaya yang bisa kalian lakukan lakukan gitu temen-temen ya atau tips dan trik lah yang bisa kalian lakukan yang bisa kalian setting agar nantinya saat kalian bermain game bisa mengatasi ataupun mengantisipasi atau mengurangi layak mengurangi lag dan patah-patah kalian teman-teman nah mungkin tanpa banyak bahasa pasti lagi langsung saja kita masuk ke inti video teman-teman ya inti pembahasannya ke beberapa barangnya ke beberapa tips dan triknya tapi sebelum itu jangan lupa dibantu paket lengkap dulu biar aku makin semangat bikin videonya kedepannya temen-temen ya nah langsung ya cuy nah untuk cara yang paling pertama dan yang paling simple legacy untuk mengatasi lag itu saat lagi bermain game khususnya nah kalian bisa cek aja di bagian sejarah aplikasi kalian temen-temen ya ini yang paling simpel temen-temen klik eh lumayan berguna jadi kalian bisa tutup semua aplikasi-aplikasi yang sebelumnya akan buka ya guys ya dan itu semua memakan penyimpanan dan RAM HP kalian guys nah terus cara selanjutnya ataupun cara yang lain buat nge-nge apa sih namanya kayak memaksimalkan RAM HP kalian membersihkan RAM HP kalian nah kalian bisa cek aplikasi yang biasa kalian buka ya guys ya yang biasanya baru kalian buka misalkan wa bisa nah kami bisa klik lama terus klik info aplikasi nah terus di sini kan tinggal klik paksa berhenti guys ya kalau paksa berhentinya masih bisa diklik artinya aplikasinya masih berjalan dan masih memakan RAM HP kalian guys misalkan kan coba klik-klik aja aplikasi yang biasakan buka nah terus kalian tinggal klik aja paksa berhenti temen-temen ya kan klik paksa berhenti karena aplikasinya enggak berjalan di latar belakang HP kalian dan enggak memakan RAM HP kalian bisa itu cara pertama nah untuk cara yang kedua akan tinggal masuk aja ke pengaturan HP kan masing-masing nah ini lumayan simpel juga guys tapi berguna guys makanya ini kayak trik-trik yang belum banyak yang tahu temen-temen ya karena masih banyak yang menghiraukan yang masih tapi enggak perlu gitu temen-temen ya padahal ini berguna banget cuy nah untuk settingan yang selanjutnya akan bisa langsung masuk ke pengaturan HP kalian kemudian kan tinggal Scroll ke bawah di bagian akun dan sinkronisasi ini temen-temen ya nah kalau misalkan kan aktif disini kan jangan lupa matikan agar HP kan itu enggak berat ya guys ya agar HP kalian itu enggak memakan RAM ataupun memakai mengirim data di latar belakang gitu cuy nah terus jangan lupa juga di bagian setelan tambahan terus di bagian cadang kanan pulihkan pancada aja fitur-fitur seperti ini jangan lupa kalian matikan juga guys ya cadangkan data saya ya jangan lupa pakai aktif guys nah untuk fitur yang selanjutnya guys setelan yang selanjutnya yang bisa kalian lakuin akan bisa langsung menggunakan mode gelap yang ada di HP kalian temen-temen ya nah misalkan kan ada mode gelap yang akan pakai aja mode gelap guys agar ini bisa menghemat baterai ya guys ya bisa menghemat baterai kalian dan bisa mengantisipasi agar HP kalian itu enggak panas gitu ya Nah terus jangan lupa juga di bagian lokasi terus hotspot Wifi dan lain-lain Bluetooth Nah kalian jangan lupa matikan ya guys ya matikan agar itu enggak memperberat HP kalian guys misalkan itu aktif semua apalagi lokasi itu semua memakan kinerja ya guys ya sehingga HP kan itu ngelag guys nah untuk yang selanjutnya jangan lupa jika kalian memiliki apalagi ini khusus buat Xiaomi ya guys ya ya Nah jika kalian pakai api Xiaomi Nah untuk keamanannya akan coba masuk terus untuk fitur game booster ataupun game turbo nya kan jangan lupa nonaktifkan aja temen-temen ya karena untuk fitur game turbo ini kalau menurut aku ini kayak berat gitu temen-temen makanya kan jangan lupa aktif nonaktifkan aja temen-temen nggak usah pakai fitur game turbo bawaannya Xiaomi gitu cuya jika kalian merasa ngelag gitu cuy jika kalian merasa berat dan nggak usah pakai aja temen-temen ya dan untuk yang selanjutnya ini buat kalian yang sering masuk notifikasi di HP kalian pas kalian lagi bermain game ini kan bisa ngebikin HP kan jadi berat gitu cuyanya nge-freeze jadi patah-patah karena ada notifikasi yang masuk untuk mengantisipasinya simpel banget guys kan tinggal masuk aja ke pengaturan aplikasi kan klik lama aja aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu sering masuk notifikasi temen-temen ya Nah selanjutnya akan tinggal klik lama tahan lama terus klik info aplikasi kemudian jangan lupa masuk ke di bagian perizinan eh perizinan aplikasi ini klik notifikasi ntar guys untuk notifikasi disini kalian jangan lupa untuk nonaktifkan temen-temen ya agar kalian pas lagi bermain game nggak ada notifikasi yang masuk ataupun mengganggu dari aplikasi-aplikasi tersebut ya guys ya Nah misalkan dari aplikasi tiktok ataupun YouTube juga kalau kalian nonaktifkan kan bisa klik info aplikasi terus di bagian notifikasi kalian jangan lupa nonaktifkan izin notifikasinya temen-temen dan kan begitu juga untuk aplikasi-aplikasikan yang kalian yang lain kalian bisa kayak gitu juga temen-temen ya Nah untuk yang selanjutnya ini juga untuk menghemat baterai HP kalian guys Nah kan tinggal masuk aja ke pengaturan HP kalian lagi terus ke bagian layar kunci temen-temen dan semacamnya gitu temen-temen ya dan untuk tidur di HP kalian kan setel aja ke yang paling rendah bisa misalkan 15 30 ataupun 11 menit aja temen-temen biar ini bisa enggak kayak memperboros HP kan negasi agar HP dari kalian itu enggak terlalu lama nyalanya temen-temen ini enggak memperboros baterai ya bisa makanya kan pakai aja yang setelah eh satu menit untuk waktu tidurnya terus untuk settingan yang lainnya langsung aja ke lanjut kesini temen-temen untuk di bagian bentar gesa aku lupa gesa nah untuk yang selanjutnya akan masuk aja ke bagian tampilan guys nah teruskan tinggal Scroll kebawah nah untuk rasio menjengarkan layar disini jika HP kalian itu ada 90hz dan ada ada 60hz ataupun ada 120hz nah agar HP kalian itu enggak kayak apa kayak nge-legit ujian agar HP kalian bisa lebih semut nah kan bisa cobain pakai yang tinggi temen-temen ya misalkan 90hz ataupun 120hz guys tapi kalau kan enggak ada nah kan bisa skip settingan nih teman-teman nah untuk fitur yang selanjutnya tips dan trik yang selanjutnya untuk di bagian baterai disini nah kan jangan pernah mengaktifkan penghemat baterai kalian saat lagi bermain game gesa karena itu bisa membatasi kinerja HP kalian teman-teman jadikan aku saranin matikan aja kalau misalkan ada penghemat baterai HP kalian kan nggak usah pakai saat kalian bermain game gesa nah ini sih saran aja temen-temen akan bisa coba dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian teman-teman nah untuk fitur yang selanjutnya settingan yang terakhir ya gesa ini paling ampun akan bisa langsung masuk aja ke setelan tambahan di HP kalian kan bisa Scroll kebawah cari yang namanya opsi pengembang kalian temen-temen nah untuk opsi pengembang ini jika kalian belum aktifkan bisa langsung ke tetang telepon terus klik di bagian versi MIUI untuk di khusus di HP Xiaomi ataupun klik versi nomor bentukan ya gesa nomor versi ataupun nomor bentukan di handphone handphone lain temen-temen kan bisa tab 5-10 kali sampai opsi pengembang ataupun opsi developer kalian tersedia temen-temen ataupun aktif gitu temen-temen ya temen-temen bisa langsung masuk ke setelan tambahannya kemen keopsi pengembangnya jangan lupa kan aktifkan dulu terus untuk settingan yang pertama kalian bisa Scroll ini settingan yang penting aja temen-temen yang penting nah untuk di bagian bawah disini kan tinggal cari aja yang namanya sekarang animasi guys untuk sekarang di masih di sini kan tinggal matikan aja semua guys agar HP kan itu itu lancar temen-temen ya lancar terus untuk settingan tambahannya akan bisa aktifkan paksa empat kali MSAA dan aktifkan overlay HW guys nanya sih guys untuk settingan-settingan di opsi pengembangnya kalian bisa coba dan kan bisa ikutin temen-temen ya dan untuk settingan-settingan yang lainnya itu mungkin kayak gini temen-temen ya untuk tips dan trik ataupun settingan-settingan di HP kalian yang akan bisa setting yang kalian bisa manfaatin agar bisa mengantisipasi ataupun mengurangi lag dan penggunaan patah-patah kalian saat lagi bermain 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 game bagian khususnya game free fire tetapi ini bisa untuk semua game gitu cuy sebenarnya sih bisa cuy selamat menikmati